Apa? Kelas kita punya nama baru. Ayo kita periksa. Selamat datang di permainan. Mari kita mulai kelas bertahan hidup. Aku sedang buat instastory. Teman-teman, buatlah jadi seru. Diamlah! Apa? Hei, tenanglah. Baiklah, kalian yang minta ini. Pulpen bonekaku akan mengawasi para siswa. Bongkar sebuah pulpen warna-warni. Cat krem bagian tubuhnya. Potong rambut boneka. Bersihkan cat dari wajah. Dan lukis wajah baru agar seperti boneka dari Squid Game. Isi ulang merah dan hijau ke pulpen. Membuat kaos dari kain. Dan gaun kertas busa. Pasang lengan dan kepala. Lampu merah. Oh tidak, jangan bergerak. Lampu hijau. Apalagi? Kau tidak bisa menakuti kami dengan boneka. Lampu merah. Iuh, Jenna. Menjijikan. Jadi di situ dia bersembunyi. Ikuti dia. Apa? Tutup pintunya. Aku butuh privasi. Maaf. Selamat makan. Sudah lakukan pemanasan? Latihan selanjutnya adalah tarik tambang. Apa? Oke. Itu mudah. Tiga, dua, satu. Mulai. Tarik, tarik, tarik. Tarik. Wow. Kau kuat sekali. Tapi aku cerdik. Apa? Bravo, Stacy. Jenna, nilaimu sangat jelek. Kau gagal di kelas ini. Tunggu dulu, Stacy. Kau dapat F. Tolong. Jangan memberiku nilai F. Aku mohon padamu. Baiklah. Mari bermain amplok. Kalau kau bisa kalahkan bapak, akan dapat A. Lipat kertas A4. Tempatkan semua di atasnya. Dan tekuk sudutnya. Tekuk sudut terakhir ke dalam. Buat dua warna amplok. Kau kalah, Stacy. Kau dapat nilai F. Oh, tidak. Ayolah. Untuk sekali saja. Terbalik. Ayolah. Ya. Ya. Bagus sekali. Kau menang. Bapak memberimu nilai A. Terima kasih. Permainan baru. Siapkan kelereng dan kertas. Gambarlah, maha karya. Lelehkan crayon dalam catakan setengah bola. Gunakan pengering rambut. Hubungkan setengah bola yang mengeras menjadi bola memakai pisau yang dipanaskan. Buat 20 klereng warna-warni. Masukkan ke dalam tas. Julie, berikan aku kelereng juga. Bisa buat apa dengan ini? Apa semua sudah dapat kelereng? Aku hanya dapat dua. Aku akan gambar warna-warni di kertas. Mereka sedang apa? Tunjukkan apa gambarnya. Stacy, ini terlalu sederhana. F. Jenna, bagaimana denganmu? Riasan yang cerah. Bagus. Tapi itu bukan maha karya. Aku memberimu nilai rendah. Julie, kau menggambar apa? Aku menggambar bapak. Bravo. Kalian lihat, ini seni sejati. Julie, kau dapat nilai A. Topik pelajaran hari ini adalah kekuatan alam. Ini adalah angin. Rasanya sangat nyata. Wow. Dan ini sinar matahari. Dan tentu saja, awan ketiga membawa hujan. Wow. Ini lebih dari sekedar hujan. Siapa yang menyalakan petir? Cuaca buruk ini dapat nilai F-. Apa tugasmu? Aku harus berusaha untuk dapat nilai yang bagus. Oke, ayo bekerja. Stacy, ini untukmu. Ambil hatiku. Apa? Dave, dalam game ini kau sendirian. Kau kalah. Bagaimana denganmu? Oh, tidak. Tidak, jangan. Jangan nilai jelek. Stacy, kau kalah. Bagaimana denganmu, Jenna? Nilai jelek juga? Tidak, aku dapat A. Kerja bagus, Jenna. Tidak, aku sangat bangga padamu. Pemain 159. Ambil makananmu dan pergi. Berikutnya. Nomor 201. Ambil makananmu dan pergi. Pasang nomor dan manik di benang. Pasang manik-manik ke samping. Ikat simpul. Gunakan kartu Squid Game sebagai dasar. Hanya ini saja. Ini tidak cukup. Aku akan ngantri lagi. Tapi dengan nomor yang berbeda. Nomormu, 102. Ambil makananmu dan pergi. Bagaimana dia melakukannya? Porsi makanan dua kali lipat. Ini tugas baru. Penghapus. Semua orang dapat penghapus dengan tanda. Biar ku tebak kita harus apa. Tidak, kali ini. Tidak ada jarum. Hanya menggosok. Oh, begitu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Siapa yang bisa menghapus lebih cepat? Aku selesai. Ini berhasil. Aku menang. Ups. Puku catatanku. Aku melubanginya. Aku melubanginya. Tapi aku menang. Hei, di mana semua pensilku? Jenna, kau punya pensil? Oh, itu yang kubutuhkan. Piala uang dengan pensil. Ambil bola plastik terpisah. Potong lubang bundar menggunakan pisau yang dipanaskan. Membuat empat potong dari karton logam. Tekuk dan rekatkan ke bagian lain sebagai kaki. Tutup bolanya. Buat moncong babi dari karton perak dan tempelkan ke bola. Lem telinga kardus di atasnya. Bungkus pensil warna dengan uang dolar tiruan. Masukkan ke dalam celengan. Bagaimana cara mengeluarkanmu? Haruskah aku pecahkan celengannya? Jangan! Kau serius? Itu kan hanya pensil. Kemarilah, Julie. Ini adalah nilaimu. Julie, kau adalah yang terakhir. Majulah. Aku tidak. Sekarang, Bapak mengumumkan pemenang Squid Game Kampus. Topeng ini adalah milikmu sekarang. Kau bisa menggantikanku. Akulah pemenangnya. Kalian suka perlengkapan menulis Squid Game? Tulis komentar dan beritahu perlengkapan menulis mana yang ingin kalian buat ulang di rumah. Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya. Agar tak ketinggalan video lucu yang terbaru dari Trum Trum.